Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Heru Di saluran Galecok Channel Saya berada di Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Dan kebetulan disini Banyak Situs-situs kuno Dan ada tapak Tapak petilasan Para sesepuh dulu Di Garut Kita akan menelusuri Tapak tersebut Yang berada di Desa Sukamerang Yuk ikuti terus di saluran Galecok Channel kemudian Yang sepan Terima kasih telah menonton 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 Ya guys Sahabat Terima kasih telah menonton Kepada kami Nah kemungkinan Kepada kami sendiri Tuhan penduduk Juga yang menyampaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini Terima kasih telah menonton 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 Ini kisaran tahunnya Yang mesti kita perkira Ini udah turun temurun dari Nenek Boyang dulu mungkin Cuman belum begitu di up Belum begitu Banyak orang tahu Cuman menurut perkiraan Dari hasil penelusuran Yang jelas ini di kisaran tahun 1600an Soalnya 1800 berdiri Desa Sukamara dan itu sudah Para Raden yang memimpin Dan disini sudah kemungkinan Tokoh yang Seperti ini sudah Tidak jamannya lagi disitu Karena ini kalau berkaitan dengan Pakuan Pajajaran Berkaitan dengan Kerajaan Pajajaran Atau berkaitan dengan Sancang sekalipun Kesananya ini kisaran 1570 Taruh 1600an ya Awal 1600 Kemungkinan Nah itu akan sama persis dengan Perjalanan Raden Eyang Dalam Rangga Wangsa Kisaran di tahun segituan ya Raden Rangga Wangsa Dalam Rangga Wangsa Ini akan persis di tahun-tahun Seperti itu yaitu Tepatnya pada masa Kerajaan Kemungkinan Kerajaan Galuh Pakuan Atau Kerajaan Pajajaran Di sebelah timurnya Kerajaan Galuh Ini akan berkaitan ke situ Jadi ini lebih ke Jalur perjalanan Kerajaan Yang ada di wilayah sini Yaitu Kerajaan Galuh Pakuan Yang dilintasi oleh Dua kerajaan besar Kerajaan Pajajaran Dan Galuh Pakuan Dan Galuh Galuh Ciamis Ciamis ya Yang dilintasi itu Misalkan ya disini disebut Galuh Pakuan Makanya ini lintasan ya Sebutnya lintasan juga ya Jalur lintasan Penghubung antar timur dan barat Itu ke desa Sukamerang Betul Karena akses terdekat Iya betul Dan disini Terdapat mata air Jadi menurut Cerita para tokoh Biasanya Para sepuh dulu Ketika melakukan perjalanan Dari satu kerajaan Ke kerajaan lain Atau dari satu wilayah Satu ke wilayah yang lain Itu Beliau Beliau itu Yang selalu Mendapatkan Jalur perjalanannya itu Dimana ada Sumber airnya Dimana ada Tempat untuk Melakukan Ibadah Seperti batu-batu besar Iya betul Nah makanya Disini Di Ciranca ini Daerah yang Sangat-sangat Banyak air Kesawahannya pun juga Bisa tiga kali Dalam satu tahun Bisa tiga kali panen Dalam satu tahun Disini terdapat mata air Makanya disebut Ranca ya Ciranca Jadi Airnya terus-menerus Mengalir Karena memang Sesungguhnya Di sawah-sawah ini Juga banyak ranca Jadi terdapat Banyak ranca Yang dalam Seperti lumpur Gitu ya Kalau kita Masuk ke situ Bisa terjermat Terjebak Nah ini Tokoh itu Kenapa Memilih Tempat-tempat Yang seperti ini Karena Beliau Yang dulu Melakukan perjalanan Supaya tidak kesulitan Saat datangnya Waktu ibadah Waktu sholat Beliau itu Mudah Melakukan ibadah Disitu Dan di desa Soekamarang Yang telah ditemukan Tempat-tempat Seperti ini Kalau tidak salah Dari ujung utara Sampai ke ujung timur Ada tiga tempat Ada mata airnya Ada batu besarnya Kemudian ada pohon rimbunnya Pohon rimbunnya Yang di atas Yang disini juga rimbun Tanda-tandanya Sama Seperti ini Bekas jalur dulu Disini peristirahatan Disini peristirahatan Ya betul-betul Memang suasananya sih Cocok sih Kalau pakai logika Pakai logika Tempat peristirahatan Cocok juga Sumber airnya ada Memang rimbun Teduh cuacanya Memang begitu Cuman ada yang Diteruskan oleh masyarakat Dimanfaatkan Sampai sekarang Menjadi sumber air Dan juga dipergunakan Oleh masyarakat Jadi jamban-jambannya Pak Kades Ada juga yang Terbengkalnya Begitu saja Karena memang Seiring waktu Dan masyarakat juga Sudah terfasilitasi Sumber air yang lain Ya guys Sangat jelas sekali Ini dari Narasumber Singkat padat Dan memang Hal-hal seperti ini Perlu dilestarikan Untuk Sejarah itu Tidak hilang Sejarah tidak hilang Dan ini Bukti-bukti Kesepuhan Tempo dulu Para pejuang Mungkin sudah masuknya Para pejuang Tempo dulu Dan Telapak kakinya Ini masih ada Di batu Dan gede banget Mempertegas sedikit lagi Sebagai tambahan Jalurnya Kalau kita runut Dari sebelah Barat Atau Sebelah utara Dari arah Cimanuk Itu dari Balubur Limbangan Dari Kecamatan Limbangan Merunut Menuju ke Wilayah Kerajaan Galuh Melewati Desa Sukamerang ini Jadi Disana sudah terbentuk Jalan besar Pak Kades Disitu ada jalan besar Kemudian Menuju ke sini Juga ada makam Disitu bukan makam lagi Tapi makam keramat Disitu ada makam keramat Tempat ciarah juga Kemudian jalurnya Lurus ke sini Nah Di setiap mata air Dulu Ditandai itu Oleh pohon beringin Atau pohon kiara Itu pohonnya masih ada Sampai sekarang Kalau yang disini Yang di atas ini Pohon beringin itu tumbang Kisaran tahun Berapa Pak Kades Waktu tumbangnya itu Di jaman Pak Kades Pak Usep ya Ya Itu sudah lebih dari Sepuluh tahun yang lalu Ya tumbang Karena memang sudah Sangat tua Dan sangat besar Ini persis di depan ini Di bawahnya mata air Kemudian pohon beringin Yang satu ada tumbang Masuk ke sini Kemungkinan ya tadi Itu tempat Beristirahat sejenak Atau singgah Kemudian Kesebelah Timur Kesana Disana juga ada Mata air Yang Di jalur Perlintasan Bekas Balai desa Sukamerang Yang utama Oh dulu Bekasnya disana Balai desanya Oh di atas Ke barat Iya Ke timur Berarti ke timur Tepatnya di kampung Kerajaan Ucing Disitu juga ada Mata air Yang sampai saat ini Tidak pernah berkurang Sedikitpun Nah Ditandai juga Dengan rimbunnya Pohonan Terdapat juga Batu Batu yang nanti Kita akan Temu itu Di pinggirnya Yaitu ada batu Yang bertuliskan Arab Oh ada batu Yang bertuliskan Arab Ini Kelanjutan dari Vlog ini Ya guys Nanti ada persasi Bentuknya persasi Tapi tulisannya Arab Iya Luar biasa Kalau Dilihat Diteliti Persis seperti Tulisan Arab Ya betul Cuman kami sendiri Belum bisa mengartikan Apa maknanya Atau tulisannya Betul Nah Kesebelah timurnya lagi Dijumpailah Mata air Yang sampai sekarang Pohon kiaranya masih ada Di kampung Cipeje Cipeje Dan itu mata airnya sama Masih bagus sampai sekarang Dan itu dibangun oleh Masyarakat Suwadaya Suwadaya Sama desa Naik ke atasnya Tepat Makom Petilasan Yang dalam Raden Ranggawa Yang kemarin itu Oh Nyambung ya Nyambung Jadi jalur yang paling dekat Penghubung antara Limbangan Atau Kerajaan Galuh Pakuan Dengan Kerajaan Galuh Yang ada di Ciamis Ya kesini Ya betul Nyambung dengan Jadi nyambungnya Ke Pelog yang kemarin Yang jarah Yang Ranggawangsa Betul Nah ini kalau terus Dirunut ke sebelah timur Kesana Akan nyambung Ke desa Sukamaju Sukamaju Kesana mana Betul Jadi Desa Pokok Desa yang Bisa disebut Tertua Yang berdiri Di wilayah Kecamatan Kesana Itu hanya Desa Sukamerang Dan desa Sukamaju Di wilayah Kesana Kalau dulu kan Masih kecamatan Cibatu Banyak Desa Desa adat Yang tua Kalau sekarang Sudah jadi Kesana Itu hanya dua saja Sukamerang 1818 Sukamaju Desa Sukamaju 1820 Betul Ya guys Sangat luar biasa Ini Keteraganya Menuju Desa Wisata Rohani Desa Sukamerang Kecamatan Kesana Ya guys Ini penelusuran Untuk Target Menjadi Wisata Rohani Di desa Sukamerang Guys Ini satu persatu Kita angkat Guys Ya Mudah-mudahan Berikan kelancaran Dengan ini Dibarengi dengan Bapak Kepala Desa Ini Narasumber juga Kebatinan Alhamdulillah Ini lengkap Guys Lengkap Ini Kang Sam Yuk Kita Ikuti terus Kelanjutannya Keseruannya Guys Ini kata-kata terakhir Silahkan Untuk Sahabat Dari Pak Kades Pak Kades Silahkan Kesana Pak Kades Ya Ini Pak Kades Kata-kata terakhir Pesan dan pesan Untuk Desa Rohani Kedepannya Pak Kades Hatunuhun Pak Heru Anu Tertiasa Akses Atta Dari Membuka Jalan Dengan Acara Sahabat Galecok Mudah-mudahan Dengan acara Ini Desa Sukamerang Bisa terbuka Apa-apa Saja Situs-situs Yang ada Di Desa Sukamerang Betul Terutama Untuk keruhun-keruhun Yang ada Di Sekisaran Jawa Barang Kesudahan Saya atas nama Pemerintahan Desa Sukamerang Mengaspirasi Dan terus Berterima kasih Mudah-mudahan Dengan acara ini Desa-desa Termasuk Desa Sukamerang Bisa Menjadi Yang tadi Menjadi Desa wisata Religi Dan mudah-mudahan Dengan desa-desa yang lain juga Bisa Mengangkat Kabupaten Garut Dengan keadaan Religi Religi Itu Ya Alhamdulillah Ini Pesan Dari Kepala Desa Dan Ada Mau Silahkan Ya Kalau Tambahannya Juga untuk Untuk wisata Ya Untuk wisata Mudah-mudahan Mengangkat Apa Yang menjadi Apa Ciri Utama Desa Sukamerang Dengan Ditampilkannya Sejarah-sejarah Atau situs-situs Yang ada Di Desa Sukamerang Sehingga Dapat Diketahui Oleh Masyarakat Luas Bahwa Keberadaannya Desa Sukamerang Itu benar-benar Menunjukkan Eksistensi Yang sudah Sangat lama Sekali Bukan Desa yang Baru berperan Atau baru hadir Sepuluh Atau puluhan Tahun yang lain Jadi Ini sudah menunjukkan Ratusan tahun yang lain Dan itu Kemudian juga Dari seluruh Tapak jejak Petilasan yang ada Di Desa Sukamerang Semuanya menuju Ke arah religi Yaitu Kekuatan iman Kekuatan takwa Beragama Semoga kita Dengan mencintai Ini Dengan melestarikan Ini bertambah Pulalah keimanan Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih kuatlah Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hal-hal Yang seperti ini Hanya kita Konsumsi sebagai Sejarah saja Itu untuk Pengetahuan sejarah saja Jangan diartikan Yang lain Jangan Ditafsirkan Dengan penafsiran Yang lain Walaupun kami Sangat menghargai Dan menghormati Keberadaan leluhur Tokoh Dan karuhun-karuhun Desa Sukamerang Tetapi Insya Allah Kami akan berusaha Terus Menjaga bahwa Keimanan Ketakuan kita Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kan Cukup Terima kasih Sahabat Like Like and comment Untuk kemajuan Channel Di Galecok Ini Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih